Rencana penertiban pedagang parsel atau bingkisan lebaran di Cikini, Jakarta Pusat dibatalkan. Para pedagang tetap diizinkan berjualan hingga lebaran dengan syarat parsel yang dijajakan tidak menutupi trotoar. Menjadi salah satu penyebab kemacetan di kawasan Cikini, para pedagang parsel atau bingkisan hari raya ini terancam ditertibkan. Selain memacetkan lalu lintas, parsel yang diletakkan hingga ke trotoar mengganggu pejalan kaki. Adanya rencana penertiban oleh pemerintah Jakarta Pusat membuat para pedagang resah. Para pedagang ini hanya menjual parsel dua kali dalam setahun, yaitu pada saat menjelang Idul Fitri dan Natal. Mereka juga sudah terlanjur mengambil pinjaman untuk modal berjualan. Saya ingin sampaikan kepada Gubunur, minta tolong kebijakan dua minggu lagi deh. Kita mau ngembalikan uang, mau ngembalikan uang orang ini gimana? Saya kan harus pakai bunga. Kalau nggak pakai bunga, mana mau dia kasih pinjam uang? Nggak mungkin. Gimana? Sebelumnya penertiban direncanakan berlangsung pada Jumat 17 Juni, namun ditunda hingga Sabtu pagi 18 Juni. Penertiban tersebut akhirnya dibatalkan dan pedagang diizinkan berjualan dengan beberapa persyaratan. Jadi kita akan menempatkan personil dari Satpol PP untuk mengawasi supaya mereka tidak keluar dari jalur orang berjalan. Kedua dari pihak di sub juga akan menempatkan mobil, derek atau petugasnya. Jadi kalau ada yang parkir langsung akan derek ataupun di OCT. Sebanyak 68 pedagang parsel di kawasan Cikini kini bisa bernapas lega. Namun, menjelang Natal akhir tahun ini, mereka sudah tidak boleh lagi berjualan di sini. Pemerintah setempat sudah menyiapkan tenda di Jalan Penataran untuk tempat mereka berjualan. Namun menurut beberapa pedagang, kawasan tersebut gelap dan cenderung sepi. Gita Minigrum, Jakarta